Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini Kita akan membahas teman-teman terkait prank sampah Yang dilakukan oleh Ferdian Paleka Kalau kita berbicara tentang prank teman-teman Saya coba untuk melihat apa sih artinya prank Prank itu artinya gurauan, bercanda Kemudian disana ada lucu-lucuan Itu makna dari prank Jadi prank itu sebenarnya kan candaan atau gurauan Tetapi dalam prakteknya ini kadang tidak menjadi sebuah candaan Tetapi aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang membahayakan Misalkan kalau kita lihat di prank luar negeri itu teman-teman Ada orang mau duduk kemudian kursinya diambil Lalu dia terjengkang jatuh ke bawah Itu artinya kan sangat membahayakan bagi orang lain yang di prank Dan tentu akan menghibur orang yang penonton Tetapi ini kan merugikan kepada orang yang di prank Oleh karena itu kemarin ada seorang youtuber yang mengatakan Sebaiknya prank itu dilakukan dengan cara disetting Jadi semacam settingan Jadi antara yang nge-prank kemudian yang di-prank itu saling mengerti Dan seolah-olah tidak menunjukkan bahwa ini adalah settingan Ini kan bisa diatur sedemikian rupa Tetapi kalau kita lihat prank yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini Tidak settingan tetapi memang benar-benar asli yang dimainkan oleh Ferdian Paleka Tujuan dari Ferdian Paleka tentu Pertama memang untuk tujuan, untuk hiburan Tetapi pada akhirnya berujung kepada beliau ditahan oleh Polrestabes Bandung Ini sangat disayangkan Nah teman-teman kalau kita melihat kronologi apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka itu Kita lihat pada tanggal 30 April 2020 kemarin Ini kronologinya Ferdian dan bersama dua temannya ini berkumpul Di rumah Ferdian dan membicarakan tentang kontens Youtubenya Apa yang akan dilakukan di konten Youtube nanti Maka disepakatilah untuk melakukan prank Jadi prank nanti sudah diatur, sudah didiskusikan Akan memberikan bantuan sembako Yang isinya itu adalah sampah Jadi sampah kemudian ditaruh di plastik Kemudian dibungkus dengan kardus mie instan Nah teman-teman Aksi itu mulai direncanakan dan tanggal 1, 1 Mei Ini aksi ini dilancarkan oleh tiga orang ini Jadi Ferdian dan dua temannya Nah teman-teman aksi itu dilakukan di jalan Bandung Jawa Barat Saya kurang paham desa atau jalannya Yang dilakukan Ferdian kepada mereka waria Yang mangkal di jalan tersebut Maka dilakukanlah prank itu Pemberian sembako itu kepada para waria dan tidak hanya waria teman-teman Ternyata dilakukan juga kepada anak-anak Dan kemudian teman-teman pada tanggal 3 Mei ini di upload lah video yang dilakukan oleh Ferdian dan kawan-kawan Nah karena video ini adalah video yang tidak benar dan yang menerima ini juga kecewa Akhirnya melapor lah ke kepolisian Nah teman-teman setelah Ferdian ini melarikan diri Akhirnya tanggal 8 Mei ini Ferdian ditangkap oleh kepolisian Dan tentu ditahan Ferdian dan dua kawannya Dan tidak berhenti sampai disitu teman-teman Ternyata di tahanan ini Ferdian dibully oleh tahanan lain Inilah yang juga menjadi viral Jadi Ferdian ini dibully oleh tahanan lain Dan tentunya bulian ini juga menjadi sorotan publik Coba kita lihat beritanya teman-teman di kumparan Kronologi youtuber Ferdian Paleka dibully oleh tahanan Polrestabes Bandung Youtuber Ferdian Paleka dan dua temannya Aidil tentu Bagus Fahdinar Diplonco oleh tahanan lain di sel saat reskrim Polrestabes Bandung Video perploncoan kemudian viral di media sosial Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya membenarkan video tersebut Ia mengatakan faktor perploncoan atau bully terhadap Ferdian Karena tahanan kesal Dengan aksi prank pemberian sembako sampah yang dilakukan oleh Ferdian Nah itulah teman-teman yang dilakukan oleh tahanan lain Terkait video yang dibuat oleh Ferdian Yang memberikan sembako sampah kepada waria kepada masyarakat Inilah kekesalan puncak dari para tahanan lain sehingga Ferdian di tahanan ini dibully Dibully oleh tahanan lain Karena saya pikir wajar masyarakat yang lain kesal dengan ulah dari Ferdian Paleka Tetapi membuli itu juga tidak dibenarkan Karena bully itu adalah sebuah tindakan yang sewenang-wenang Main hakim sendiri Dan ini juga bertentangan dengan asas kemanusiaan Lagi-lagi teman-teman Ini ada hal-hal yang tidak mengenakan Jadi satu sisi Ferdian ini melakukan kesalan Dengan memberikan sembako sampah Satu sisi ditahanan ini dibully Kemudian kita lihat lagi teman-teman Sempat muncul pertanyaan siapa yang merekam video itu Biar kepolisian memberi jawaban Bahwa perekam adalah salah satu tahanan Handphone yang digunakan untuk merekam sudah diamankan Kapit Humas Pol Dajabar Kompes Sabtono Erlangga Mengatakan video tersebut diambil Pada hari Jumat 8 Mei sekitar pukul 22.30 Perpeloncuan dilakukan oleh tahanan atas nama Ganjar Anjani alias Iges Erlangga merinci bahwa Iges pula yang merekam aksi perpeloncuan itu Ia pun mengunggah video tersebut di akun media sosial Facebook Dengan nama akun GAN Itu teman-teman yang dilakukan oleh Iges Yang melakukan bully terhadap Ferdian Palaika Bullian itu diantaranya adalah Ferdian disuruh untuk push up Kemudian Ferdian diminta untuk mengatakan Saya orang bodoh Saya orang bodoh Kemudian Ferdian diperlakukan Supaya masuk di dalam sebuah bak sampah Nah ini adalah bully yang dilakukan oleh Iges Itu teman-teman terkait Koronologi atau kejadian yang menimpa varian Dari mulai memberikan sempaku sampah Kepada warian Kemudian anak-anak Nah disamping itu teman-teman Saya melihat ini adalah Kejadian yang tidak mengenakan Pada waktu kita sedang menghadapi pandemi virus corona Dan di saat juga ini bulan Ramadan Tindakan yang tidak terpuji Karena di luar sana Banyak orang berlomba-lomba Untuk memberikan sedekahnya Memberikan harta terbaiknya Bagi yang membutuhkan Ada yang memberikan masker Ada yang memberikan APD Ada yang memberikan takjil di bulan Ramadan Ada yang memberikan Dana untuk masyarakat yang membutuhkan Kemudian pemerintah juga begitu Pemerintah membagikan sembako Kemudian Pemprov Ini juga banyak memberikan sumbangan ke masyarakat Jadi hari-hari ini Berlomba-lomba memberikan Yang terbaik Bantuan terbaik Untuk masyarakat yang terkena COVID-19 Jadi semua memberikan hal yang terbaik Tetapi Yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini Memberikan yang terburuk kepada masyarakat Yang membutuhkan bantuan Ini saya pikir kontraditif Satu sisi memberikan yang terbaik Bantuan terbaik Satu sisi memberikan bantuan terjelek Dan ini tentu menjadi catatan Dalam pemberian bantuan Yaitu bantuan sampah Yang dilakukan oleh Ferdian Sehingga banyak masyarakat yang geram Banyak masyarakat yang kesal Terhadap ulah yang dilakukan oleh Ferdian Paleka Nah teman-teman Sebenarnya apa alasan Ferdian Paleka memberikan Sembako sampah Ternyata Ferdian ini Dalam akun Youtubenya Mengatakan Di saat bulan Ramadan Di saat pandemi virus corona Semua orang berada di rumah Mereka malah di jalanan Sehingga Beliau mengeprank itu Agar kapok tidak di jalanan Agar ke rumah masing-masing Sesuai dengan Imbauan pemerintah Nah ini yang dikatakan oleh Ferdian Bahwa dia sebenarnya ingin membantu pemerintah Supaya orang-orang di jalanan itu Pulang ke rumah At home di rumah masing-masing Supaya Tidak terjadi penyebaran virus corona Tapi lagi-lagi teman-teman Apa yang dilakukan Ferdian juga Menurut saya juga salah Kalau dia menghimbau masyarakat Untuk di rumah saja Sementara dia juga keluar rumah Jadi menurut saya Seolah Ferdian ini sebagai petugas Yang Menyuruh masyarakat Atau waria yang ada di jalanan itu Supaya di rumah saja Dengan cara Memberikan sembako sampah Itu teman-teman yang Kita sesalkan Kenapa itu dilakukan oleh Ferdian Paleka Dan inilah akibat yang terjadi Ingin tenar Ingin populer Ingin viral Tapi ujungnya malah ditahan Ini menjadi pelajaran penting Bagi kita semua teman-teman Agar kita bijak Menggunakan media sosial Kita bijak Menggunakan jari kita Untuk menyampaikan Hal-hal yang benar Hal-hal yang baik Sesuai dengan fakta Yang ada di lapangan Itu teman-teman Yang bisa kita sampaikan hari ini Dan terakhir teman-teman Jangan lupa Untuk like Subscribe Share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax